Aduh, cek tombol merah Assalamualaikum Hai hai penonton tercinta apa kabar Semoga semua dalam keadaan sehat Walafiat, amin Hari ini kita jalan-jalan yuk Ke taman Yang belum jadi Jadi penonton Tapi ini adalah cikal bakal dari Taman-taman yang indah Yang ada Di pelataran rumah Pelataran kontor Ataupun di Taman-taman Ada banyak jenis-jenis Tanaman yang cocok Untuk Digunakan sebagai Dihias taman Karena lain ada Yang berbunga Dan yang tidak berbunga Yang berbunga macam-macam pelataran Mulai dari mawar, pelati Kemudian ada genvil Ada turunia Kemudian ada Kalendifa Dan Yang termasuk juga Bunga kesayangan saya ya Bunga anggen Nanti di samping itu Ada juga Tanaman hias yang Sekalipun tidak berbunga Dia cukup Indah Untuk dijadikan sebagai Hiasan Tanaman di Taman Seperti yang satu ini penonton Ini adalah Satu jenis cemara Yaitu Cemara salju Sekalipun tidak berbunga Tapi tetap cantik ya Jadikan sebagai Tanaman Yang menghiasi Taman Karena ini adalah Cemara jenis Tunoki Jenis yang satu ini Cukup unik Dan ada lagi Juga jenis Cemara Perak Yang itu Yang penonton Yang ada Disini Putih Itu adalah Cemara perak Nah kalau yang satu ini Pasti sudah Ada Mengenali Timur baik Ini adalah Cemara lilik Sekalipun Tanaman cemara Terbesar Tanaman yang Lambat pertumbuhannya Kita bisa Menyiasatinya Dengan Mempercepat pertumbuhan Dengan umpunya Pumpuk Lebih sering Memang Tidak murah Penonton Kalau Ingin langsung Menggunakan Pohon cemara Yang sudah Rendang Dan cantik Mungkin bisa Disiasatin dengan Membeli Tanaman-tanaman Yang kecil Dulu Kemudian Dipihara Dan diberi pupuk Supaya Pertumbuhannya Bisa lebih cepat Untuk sekedar Informasi aja Penonton Pembuatan taman Di Jakarta Di tahun ini Di tahun 2019 Itu mulai Dari 1.500.000 Rupiah Untuk ukuran Yang kecil Sekitar Kurang lebih 6 meter Ya Bisa dibayangkan Kalau Menggunakan Pohon-pohon Yang besar Bisa Lebih mahal Lagi Daripada itu Ya Penonton Oke Terima kasih Sudah Bersama Flower Family Fund Kita ketemu lagi Wassalam Terima kasih